Sebelum menonton video ini, jangan lupa di like video ini ya. Jadi YouTuber vs TikToker lebih menjanjikan yang mana? Disini jawabannya sangat-sangat membingungkan. Karena apa? Karena ada yang sukses di YouTube, ada juga yang sukses di TikTok, ada juga yang sukses di keduanya. Namun jika kita bicara untuk jangka pendek dan jangka panjang, maka untuk jangka pendek, TikTok lebih menjanjikan guys. Tapi kalau untuk jangka panjang, YouTube yang lebih menjanjikan. Karena apa? Karena alasannya ada 3, berdasarkan analisa saya. Alasan yang pertama adalah dari segi algoritma YouTube vs algoritma TikTok. Yang mana disitu ada perbedaan algoritmanya. Tapi kita disini YouTubenya bicara video panjang, bukan video short. Kalau short kan mirip-mirip sama TikTok algoritmanya. Jadi gini, kalau YouTube itu, algoritmanya itu lebih jangka panjang guys. Dimana kita bikin video, kemudian video itu nantinya akan terus mendatangkan traffic, terus menerus. Sedangkan video TikTok ini, pas kita bikin, nanti akan membeludak langsung trafficnya. Tapi nanti beberapa hari, trafficnya tidak akan bertambah lagi guys. Itu berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi entah kenapa, algoritma TikTok ini sepertinya membagi rata secara adil bagi kreator baik yang lama ataupun yang baru. Beda sama YouTube. Kemudian yang kedua adalah, TikTok itu lebih cepat menghasilkan uang via jualan produk atau afiliasi. Kalau YouTube, kalau mau monet itu harus memenuhi syarat dulu yang namanya 1000 subscriber, 4000 jam tayang, atau 9 juta views di shorts kalau shorts. Tapi kalau video panjang, kita ngomong video panjang itu 4000 jam tayang. Jadi harus memenuhi syarat baru bisa kita pasang iklan di YouTube. Sedangkan TikTok tidak ada yang namanya pasang iklan. Tapi kita bisa langsung yang namanya jualan produk dengan membuka toko di TikTok shop atau menjual produk afiliasi. Dimana kita bisa mempromosikan produk afiliasi dan mendapatkan komisi. Sedangkan YouTube monetisasinya dari iklan dan harus memenuhi syarat tadi. Kemudian yang ketiga adalah, ada juga yang menganggap kalau TikTok itu hanya pelengkap dari YouTube. Jadi kita bikin konten YouTube, kemudian ada beberapa adegan atau potongannya kita upload di TikTok. Dan kemudian mengarahkan penonton agar menonton lagi di video panjangnya di YouTube. Itu kebanyakan yang kreator yang sudah punya nama di YouTube, biasanya video TikTok itu hanya potongan dari video YouTube-nya. Yang bisa mengundang viewers untuk menuju ke channel YouTube-nya. Karena kalau menonton di YouTube kan ada iklannya, ada penghasilannya. Kalau di TikTok tidak ada, maka harus diarahkan. Tapi ada juga yang sukses hanya dengan mengandalkan TikTok saja. Biasanya ini merupakan kreator baru yang langsung terjun ke TikTok. Tidak memiliki channel YouTube. Atau memiliki channel YouTube tapi kurang sukses. Tapi dia fokus di TikTok kemudian. Dan berhasil. Dan itu tergantung pada segmen dan target audience-nya. Dimana TikTok itu target audience-nya mayoritas adalah kalangan-kalangan generasi Z dan millennial. Jadi YouTuber versus TikToker itu lebih menjanjikan yang mana? Jawabannya tadi ya relatif. Kalau saya pribadi sih mainnya dua-duanya guys. Saya main di TikTok dan juga main di YouTube. Dimana kalau di YouTube kan fokusnya di konten, tutorial, atau konten apapun. Dan juga kadang ada juga saya di channel yang berbeda mereview produk. Nah sedangkan di TikTok saya mainnya langsung hard selling. Artinya saya langsung konten-kontennya hanya untuk review produk. Dan disitu akan saya sematkan keranjang kuning. Karena saya memang jualan disitu di TikTok shop ada jualan. Jadi saya fokus ke konten review produk kalau di TikTok. Tidak ada konten-konten receh, konten-konten yang mengundang traffic banyak. Cuma untuk review produk saja guys. Ya keperluan jualan. Nah jadi itulah dia konten tentang profesi YouTuber versus TikToker. Lebih menjanjikan yang mana? Jawabannya adalah relatif. Jika sobat memiliki pendapat dan sudut pandang lain. Silahkan jangan sungguh untuk berdiskusi di kolom komentar. Semoga video ini bisa memberikan pencerahan. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel online PediaTV. Biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kita.